Bripka Riki Rizal atau Bripka RR tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J disebut telah membuat pengakuan jujur. Dalam pengakuannya, Bripka RR melihat Irjen Verdi Sambo menembak dinding. Ia juga melihat kuat Ma'ruf dan Brigadir J berselisih. Pengacara Bripka RR, Erman Umar, mengatakan bahwa kliennya telah memberikan keterangan yang sebenarnya terkait kasus penembakan Brigadir J. Terkait penembakan, Bripka RR tak mengetahui berapa kali Baradae menembak Brigadir J. Bripka RR mengaku hanya melihat sebagian peristiwa penembakan Brigadir J. Saat penembakan terjadi, Bripka RR menuju dapur lantaran ada panggilan dari Handy Talkie. Panggilan tersebut berasal dari ajudan lain yang bernama Ronald. Setelah kembali dari dapur, Bripka RR melihat mantan Kadif Kropampolri, Irjen Verdi Sambo, menembak ke arah dinding. Terkait dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Candrawati, Bripka RR tak mengetahui kejadiannya. Pada 5 Juli, Bripka RR diminta mengantarkan perlengkapan dan kebutuhan anak Verdi Sambo. Untuk diketahui, anak Verdi Sambo bersekolah di Tarunanusantara, Magelang. Bripka RR saat itu pergi bersama tersangka kuat Ma'ruf. Namun ternyata ada kebutuhan anak Verdi Sambo yang kurang. Bripka RR kemudian kembali mengantarkan keperluan anak Verdi Sambo ditemani oleh Baradae. Saat mengurus keperluan sekolah anak Verdi Sambo, tiba-tiba Putri Candrawati menelpon Bripka RR dan memintanya kembali. Sesampainya di rumah, Bripka RR menuju ke ruang atas lalu melihat Susi menangis di tangga. Sementara Putri Candrawati berparing di kamar. Putri Candrawati kemudian menanyakan keberadaan Brigadir J kepada Bripka RR. Lebih lanjut, Bripka RR ternyata juga melihat kuat Ma'ruf dan Brigadir J berselisih. Bripka RR sempat menanyakan apa yang terjadi saat dirinya sedang pergi, namun ia tak mendapat jawaban yang jelas. Untuk diketahui, Bripka RR telah menjalani uji poligraf atau detektor kebohongan. Hasil sementara menunjukkan bahwa Bripka RR berkata jujur. Bripka RR diperiksa bersama dua tersangka lain, yakni Barada Edi.